Hmm, pasti segarnya nendang, apalagi ditambah dengan dinginnya es batu, semangkuk olahan buah potong berpadu manisnya kuah susu, terasa begitu nikmat di lidah. Apalagi kalau dinikmati saat cuaca panas terik seperti siang ini. Uh, kebayang kan rasanya? Pemirsa di antara aneka sajian minuman, sop buah adalah salah satu menu favorit yang paling banyak dicari. Bukan hanya sekedar manis, campuran aneka potongan buah segar seperti pir, apel, buah naga, anggur, melon, hingga durian, membuat orang banyak meyakini kalau sop buah lebih sehat dibanding minuman lainnya. Nah tapi, yang manis dan segar tidak selalu benar lho, apalagi menyangkut soal kesehatan. Di segmen ini, Ayo Hidup Sehat Plus bersama Dr. Raisa Juanda akan membahas apa saja fakta mitos soal sop buah. Sakta mitos pertama, sop buah tingkatkan risiko penyakit diabetes mellitus. Bener gak ya? Itu mitos, karena kita harus melihat lagi kandungan dari sop buah tersebut. Jika kita menambahkan terlalu banyak gula, dan juga jika buah-buahan yang dipakai adalah buah-buahan yang tinggi kadar glukosanya, itu tentu saja dapat meningkatkan risiko diabetes. Tetapi, jika yang dikonsumsi adalah buah-buahan dengan indeks plikamik rendah, dengan setambahan yang sangat minimal, itu tidak akan meningkatkan risiko diabetes pada seseorang. Saat cuaca panas, potongan buah yang dicampur dengan buah susu tentu membuat dahaga hilang seketika. Tapi, bener gak ya kalau katanya campuran buah dan susu pada sop buah, sebabkan asam lambung meningkat? Itu mitos. Ya, karena balik lagi kita melihat buah apa dan susu apa yang dipakai. Kalau buah-buahan yang bersifat asam, memang dapat meningkatkan asam lambung seseorang. Buah-buahan yang sifatnya asam itu contohnya seperti nanas, jeruk, lalu stroberi, jeruk tipis, seperti itu ya. Dan balik lagi, kita lihat susu yang dipakai. Jika susu yang dipakai adalah susu yang full cream, ini lebih meningkatkan asam lambung dibandingkan dengan susu yang rendah lembut. Pemirsa mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi kesehatan, siapa yang gak mau? Terlebih bagi kesehatan jantung. Nah, salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang kaya akan omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Namun, sebagian masyarakat percaya kalau katanya mengkonsumsi sop buah bermanfaat juga bagi kesehatan jantung. Betul gak ya? Itu fakta. Karena American Heart Association merekomendasikan setengah dari porsi makan kita adalah berisi buah dan sayur. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengkonsumsi sop buah yang isinya adalah beraneka ragam macam dari buah tersebut. Terima kasih telah menonton!